Jalan Kimam Kabupaten Merauke Sejumlah mahasiswa, para OKP-OKP mahasiswa menyingkapi kasus Surabaya yang mahasiswa Papua yang ditangkap Sehingga tepat jam 5 sore saya mengambil data Di mana teman-teman kami dari mahasiswa Papua yang berada di Tanah Jawa Terlebih khusus yang ada di Surabaya sekarang Mereka dihancam oleh teman-teman dari Ormas Pemuda Pancasila Ini menurut kami, ini tindakan yang dilakukan ini Membuat kami juga merasa sedih karena di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73 ini Indonesia boleh bergembira, memperingati Tetapi kami yang rakyat Papua atau orang Papua yang berada di Tanah Jawa maupun yang ada di Papua sendiri Kami merasa bahwa kami di... Padahal ini kita sudah memperingati menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 Tetapi dari kacamata kami sendiri bahwa yang termuat dalam Pancasila khususnya sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini belum terlalu nampak dan belum terlalu jelas kelihatan bahwa keadilan sosial itu terlihat Buktinya sudah jelas ketika saudara-saudara kami yang di sana merupakan tamu Istilahnya karena bukan daerah mereka Tetapi dengan tindakan-tindakan paksa seperti demikian Sehingga membuat kesedihan yang mendalam bagi kami sendiri yang merupakan orang asli Papua maupun lahir besar Papua yang ada di sini Dan tiba-tiba dipaksakan mendadak untuk memasang bendera merah putih di sana Walaupun memang benar kita tahu bahwa itu adalah kewajibannya Kewajiban kita sebagai paket Indonesia Tetapi dalam pelaksanaan itu kan kenapa? Kenapa harus dipaksa pada khususnya asli 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 Papua? Sedangkan sekian banyak tempat di situ tidak pernah dipaksakan Dan ada pun yang tidak memasang itu Artinya di sini kami yang hangkap saja di sini ada tindak diskriminasi yang dilakukan Sebagai mahasiswa di Kabupaten Merauke, kami menindak tegas Kami mau meminta kami, khusus projilan dari saya sebagai wawasanat Dan mahasiswa sebuah tinggalkan kristian Kami mau supaya persoalan di sana cepat diselesaikan Dan kami menentu selanjutkan seperti Pancasila, sila kelima, keadilan sosial Kami merasa bahwa keadilan itu belum ada Oleh sebab itu kami minta agar pemerintah terlebih khusus Bapak Presiden Jokowi untuk lebih tegas dalam menyinggapi persoalan yang terjadi di Surabaya Karena anak-anak Papua yang ada di Surabaya itu juga mereka bagian dari kami Dan juga mereka adalah rakyat Indonesia Saya juga perwakilan dari mahasiswa Universitas Merauke Di sini melihat dari kronologis permasalahan yang tadi sudah dipaparkan oleh beberapa teman tadi Di mana teman-teman kami dari mahasiswa Papua yang berada di Tanah Jawa Terlebih khusus yang ada di Surabaya sekarang Mereka dihancam oleh teman-teman dari Ormas Pemuda Pancasila Ini menurut kami ini tindakan yang dilakukan ini Membuat kami juga merasa sedih karena di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73 ini Indonesia boleh bergembira memperingati Tetapi kami yang rakyat Papua atau orang Papua yang berada di Tanah Jawa maupun yang ada di Di Papua sendiri Kami merasa bahwa kami dipinggirkan Tidak ada tindakan yang seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sila kelima keadilan sosial Kami tidak rasakan itu Dari kami, kami mahasiswa Papua yang ada di Merauke Yang kota studinya di Merauke Universitas yang ada di Merauke sini Kami mengancam dengan keras Tindakan diskriminasi, rasisme yang ada di Yang sudah dilontarkan oleh teman-teman dari Pemuda Pancasila Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman dari Teman-teman tadi Berkaitan dengan Tindakan ini, tindakan yang dilakukan oleh kepolisian Ada beberapa teman yang sudah ditangkap Ada sekitar menurut kronologis yang kami terima 49 mahasiswa Papua yang ditahan saat ini Saat ini telah ditahan di Polres Surabaya Kami minta supaya segera dibebaskan Segera dibebaskan karena tidak ada indikasi yang mengatakan bahwa Kami melanggar aturan atau kami telah membuat keonaran yang Pada saat diskusi yang dilakukan oleh teman-teman Padahal bahwa mereka dalam diskusi itu Ada, kami juga ada kata-kata yang diucapkan oleh teman-teman pada saat diskusi Yang membuat teman-teman dari Papua, dari mahasiswa Papua di sana itu Mereka tidak merasa bahwa mereka dihargai Jadi kami mahasiswa Papua minta kepada Bapak Presiden Joko Widodo Untuk menindaklanjuti permasalahan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami di Surabaya Kami meminta kepada suara kami dari timur Indonesia Ujung timur kampus universitas yang termasa PTN di ujung timur Indonesia Kami meminta agar Papua Presiden Joko Widodo Atau mungkin dari pemerintah pusat Untuk menindaklanjuti atau paling tidak memperhatikan masalah-masalah yang terjadi ini Terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana Karena kejadian ini sudah terus berulang Dan belum ada statement-statement yang dikeluarkan terkait permasalahan tersebut Jadi kami meminta agar ada paling tidak Dari pemerintah pusat Mengeluarkan statement-statement yang berhubungan dengan masalah tersebut Yang kalau kita lihat, kalau sebenarnya tidak dikeluarkan Maka bisa dikatakan Bisa dikatakan mereka sehingga tidak peduli dengan masalah-masalah yang terjadi terhadap Anak-anak Papua yang disekolahkan jauh di sana Padahal mereka sendiri yang katakan bahwa kami di Papua ini adalah daerah 3T dan lain-lain Bicara bahwa diberikan otomi pusat Satu-satunya ada perhatian pusat dari perintah pusat Sejauh ini, Tanda Papua sendiri membuka diri Menerima saudara-saudara yang datang dari bagian barat Tanpa melakukan kekerasan Ataupun tindak rasis terhadap mereka Tetapi ketika kami sendiri yang dari sini pergi keluar Tindakan-tindakan itu terus terjadi Kemudian menindaklanjuti dari permasalahan tersebut Di media sosial pun terus ada ujaran-ujaran kebencian Perlakuan terhadap teman-teman di Surabaya Ada yang melontarkan bahasa-bahasa yang tidak enak Padahal sudah jelas dalam pasal 28 ayat 2 undang-undang IT Bahwa barang siapapun yang melakukan tindak rasis itu akan dikenakan sanksi Tetapi realita dan fakta yang terjadi di lapangan Itu hanya sebuah petorika wacana slogan saja Tapi tidak ada pembuktiannya Nah dalam hal ini kami mahasiswa BUM CEM Rauke Meminta dengan tegas Pihak-pihak berwajib menindaklanjuti Dan memberikan ganjaran bagi siapapun yang dengan sejajah Melontarkan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati kami Dan kami meminta teman-teman kami di Surabaya Diselidiki dulu apa penyebabnya Karena kalau ada aksi Pasti akan ada reaksi Mereka tidak mungkin melakukan hal yang tidak-tidak Kalau tidak ada yang mengganggu mereka Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih